Intro Udah pada tau belum rumah Sultan part 2? Kali ini para Sultan yuk mari melapat Dia mau kasih liat show unit laurel tipe 10 yang lagi hot-hotnya nih Mari ikut aku Kalo di video sebelumnya aku udah review laurel tipe 12 hook Di video kali ini untuk tipe lebar 10 badan ya guys Secara keseluruhan sih tipe 10 sama tipe 12 ini Gak gitu jauh beda sih Area teras depan sudah ada CCTV dan video intercom Pintu utamanya juga sudah include dengan smart door lock Bukaan jendela lebar di area foyer Yang dipadukan dengan plafon double ceiling 6,55 meter Bikin tamu yang dateng pasti langsung berdecek kagum akan kemewahannya kan guys Disini terasa hangat tapi privasi penghuninya tetap terjamin Rumah ini terdiri dari 3 lantai Biar nyaman sudah ditambahkan fitur lift di dalam rumah By Mitsubishi dengan kapasitas 200 kg Jadi sekitar 3-4 orang ya Di depan lift ini ada 1 pintu akses ke garasi dalam Untuk lebar 10 garasi dalam kapasitasnya 1 mobil Ditambah dengan karpot depan 2 mobil Di samping depan berdekatan dengan pintu garasi ini Ada 1 tangga khusus akses ART untuk ke dapur di lantai 2 Masih ada 1 ruang penyimpanan yang berposisi di bawah tangga Dan garasi ini juga terkoneksi ke area servis Kamar ART Kamar mandi ART Serta ruang cuci jemur Area terbuka di bagian belakang ini bisa untuk taruh outdoor AC Buat jemur pakaian Dan masih ada ruangan untuk taruh-taruh mesin cuci Dan buat setrika Walaupun ini cuma area servis Tapi sebenarnya cukup penting juga ya Dan udah diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya Kita kembali ke ruangan dalam Di samping lift ada 1 powder room Selain untuk tamu Bisa juga untuk penghuni rumahnya Supaya bersih-bersih setelah bepergian Dan sebelum masuk ke area yang lebih pribadi Di lantai 1 ini udah tersedia 1 kamar tidur Yang merupakan junior master room Sedikit lebih kecil dari ruangan master Dan cocok jika ada orang tua yang tinggal bersama Apalagi ini udah ada kamar mandi dalamnya nih Ruangan ini cukup spesial loh Karena punya private backyard tersendiri Dengan konsep semi outdoor yang tak tutup di bagian atasnya Tapi tetep ada area terbukanya Jadi bisa bikin outdoor teras dengan hanging garden Plafon atasnya juga cukup tinggi Dengan double ceiling Dan terkoneksi dengan taman yang ada di lantai 2 Seru ya guys Kluster Laurel merupakan kluster terbaru di kawasan Navapak Yang cukup fenomenal dengan launching kluster terakhirnya Yaitu kluster Linden Rumah Sultan dengan harga fantastis Yang laris manis di saat kondisi ekonomi Yang cukup terhambat karena pandemi Penjualan Laurel ini gak kalah hype-nya loh dengan Linden Tahap 1 dan 2 terjual habis dalam 2 hari Padahal waktu itu pembelinya bahkan belum bisa masuk ke CEO unit loh Jadi cuma lihat brosur sama video aja Dari lantai 1 kita langsung ke lantai 3 dulu ya guys Karena Cia mau save the best part di akhir video Jadi kalian wajib nonton video full sampai habis ya Supaya gak ada yang ketinggalan Lantai 3 ini merupakan nesting area atau tempat untuk beristirahat Di sini ada 3 kamar tidur Kamar tidur pertama berposisi di depan Dengan bukaan jendela besar dengan balkon juga Untuk area kamar lantainya sudah menggunakan laminative flooring Selain buat kamar bisa juga manfaatin ruangan ini jadi ruang hobi Seperti CEO unit ini Atau untuk aktivitas yang lainnya Lantai 3 ini udah ada tambahan private living room Buat main game santai-santai asik juga ya Apalagi ada jendela lebar seperti ini Biar gak terus-terusan buka AC Sekarang kita masuk ke kamar yang kedua ya Posisi kamar ini berdekatan dengan kamar utama Kamar utama berposisi paling belakang Nah ini ada sedikit perbedaan untuk rumah huk dan rumah dengan posisi badan Salah satunya di kamar utama ini Kalau di posisi huk jendela samping ini ada tambahan balkon Sedangkan untuk posisi badan ini gak pake balkon ya guys Kamar utamanya nih luas banget Dan masih ada space buat nambahin sofa-sofa santai seperti ini Udah dilengkapi dengan area walk-in closet terpisah Cukup luas juga ya area penyimpanannya Dan udah ada kamar mandi dalamnya Kabinet bawah wastafel ini juga sudah include Dan saniternya sudah menggurangkan merek premium Kohler Sudah ada bathtub dan area shower dan closetnya Dengan shower screen kaca terpisah seperti ini Khusus kamar mandi utama Lantai dan meja wastafelnya sudah menggunakan marmer ya guys Beberapa fitur menarik juga udah ditambahin demi kenyamanan penghuninya Dua IP cam di depan pintu utama dan area service Serta 4 CCTV di area lainnya Video intercom dengan panic button yang connect ke security yang siap 24 jam Dan pastinya gak ketinggalan dong Ada smart home systemnya Untuk kamar mandi utama dan kamar mandi anak Juga sudah dilengkapi dengan water heater listrik setara Ariston Sekarang kita ke lantai 2 ya guys Tadi kan udah pakai lift Sekarang kita lewat tangga ya Living room di bagian depan dengan plafon double ceiling 6,7 meter Mewah dan ini terkoneksi dengan double volume Area mezzanine di lantai 3 Dinding depan full kaca Plus foyer di lantai 1 Bikin keseluruhan ruangannya Kesannya jadi keren banget ya Living room ini juga menyatu dengan area dining room Untuk area utama lantainya sudah menggunakan marbar impor ya guys Untuk area di belakang ini masih ada area dapur kotor Dan udah ada pintu pembatasnya seperti ini Jadi tinggal ditutup aja kalau lagi masak Sehingga area dining dan livingnya gak ikutan kotor Khusus area dapur kotor juga sudah dapat kitchen set by Toto Sink kompor dan cooker hood by Frank K Untuk dapur bersih ini tidak include ya guys Karena biasanya kan mau di interior sesuai dengan selera masing-masing nih Jadinya pihak developer memutuskan Patrick tidak ikut Tapi untuk salurannya udah disediain Asiknya nih area dining room ini udah ada bukaan jendela lebar ke area taman belakang Ada teras kecil, semi outdoor Dan ini bisa dimodif jadi area-area dining Seperti di cafe-cafe tuh Sambil nikmati view taman samping Untuk area dining room dan living room Ini sudah include dengan akses split level ducting ya guys Di area lantai 2 ini masih ada satu area private room di bagian belakang Beberapa sih mau manfaatin buat wine room atau buat ruang kerja Atau mau buat santai-santai seperti ini Dan ruangan ini ada privilege view cantik ke taman belakang Satu kamar mandi di luar dengan wastafel terpisah di bagian depan Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax